yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi di sini bersama gue di channel youtuber sirio pio nah oke guys jadi di video kali ini hari Senin yang cukup lumayan cerah-cerah mendung ya jadi kali ini gue bareng sipio lagi guys nah jadi sekarang gue mau riding pagi ya ini waktunya jam kerja cuman gue nah hari ini kebagian sip 2 guys Oke jadi rencananya ini gue mau ke salah satu bengkel guys Biasalah ada yang harus diperbaiki ya oke dan juga kita sambil ngebahas bagaimana skoribas permoto ya di jalan raya Apakah aman legal ya kita lihat aja nanti biasanya di sana ntar ada polisi yang lagi operasi rajia ya kita sengaja aja lewat guys kalau ada ya kita lihat reaksinya kayak gimana ya sambil kita bahas aja Oke Bismillahirrahmanirrahim kita gas sekian guys jadi kali ini gua sendiri aja guys ya seperti biasa lah gua emang biasa riding sendiri gitu enggak ada temen Oke ini maaf juga kalau setup kameranya enggak terlalu pas karena ini gua buru-buru juga sih masang kameranya enggak sempet di setup dulu tapi enggak kepala mudah-mudahan pas ya Oke guys kita lanjut lagi nah jadi seperti yang gua bilang tadi di opening hari ini hari Senin ya jalanan pasti kalau jam segini cukup lumayan lenggang ya soalnya ini jam kerja guys udah jam 8 udah mau setengah sembilan ya Nah jadi bengkel yang gua tujuh itu cukup lumayan jauh ya sekitar berapa kilo 15 oke kita ke arah kiri ya guys kita belok ke kiri ya semoga aja ada polisi ya karena gua mau sekalian sosial eksperimen juga guys ya jadi sekalian kita pembuktian aja gitu ya kalau misalkan ada polisi motor skorpsi motor skorpsi motor skorpsi motor ini ditilang apa enggak ya mudah-mudahan aja ada polisi guys sekarang kita ini dulu ya kita isi bensin dulu nah oke jadi seperti pengalaman yang pernah gua alamin sempet gua pernah ketilang guys gua pernah ketilang danğerın росsuite ya ini di determined enjoy sudah jadi super motor kayak gini motor yang gini sudah jadi sekorbio super motor gua kena tilang sama polisi diberhentiin Terus di lihat-lihat motornya nah gua akan kasih tuh loh wi eh si mama Stnk dia baca kan yang sama Scorpio jet tahun 2007 rapiru ya tapi nggak dipermasalahin sih yang jadi permasalahannya itu ini kenal pot gua nih kenal pot racing yang kena rajiannya jadi selain itu ya menurut gua aman-aman aja ya selama gua pakai Scorpio Supermoto ya cuman ya seperti itulah balik lagi ke apa sih balik lagi ke bagaimana polisinya ya soalnya kan polisi beda-beda juga lagian ini gua juga kemarin pas bayar pajak sama ganti daun sama polisi guys diantarnya dan itu bisa cuman kalau pakai kenal pot racing itu biasanya nggak dimasukin ke samsat guys jadi motornya ditaruh di luar terus gesek nomor apa sama nomor mesinnya itu di luar juga gitu jadi ada petugasnya nah ini seperti itu guys ya pokoknya bagi kalian jangan ragu lah kalau pengen ngerakit Scorpio Supermoto ya ya asalkan kalau mau legal kayak gini kalau menurut gua sih usahakan bengkelnya itu bisa eh udah resmi ya gitu bengkel customnya yang kayak gede-gede gitu nah jadi kalau lewat sini harus berhati-hati guys jalannya berkelok-kelok nah kalau malam juga jalan ini nggak ada penerangan ya oke kembali lagi ke topik pembahasan guys mengenai apakah aman legal Scoribos bermoto di jalan raya ya ya jadi yang terpenting menurut gua surat-suratnya itu ya nomor angka nomor mesin itu harus asli guys harus asli bawaannya jadi aman-aman aja sih guys nah jadi banyak yang nanya juga kan dari kalian itu kalau udah mau di Supermoto masih geter apa enggak gitu soalnya kan mesin Scorpio terkenal dengan getarannya yang cukup lumayan risih ya nah jadi seperti yang gua rasain apa sih menurut gua getarannya masih wajar-wajar aja guys jadi nggak geter parah gitu dan juga motor Scorpio kalau udah dimodip jadi Supermoto itu terasa enteng dan juga lebih fleksibel aja gitu nah jadi untuk nalapot gua pakai dari produk GRC Mabler guys ya produk kurpalingan pokoknya bagi kalian yang berminat cek aja di Facebooknya GRC Mabler ya itu bisa request buat rangka ori maupun rangka yang udah custom jadi Supermoto guys untuk suaranya juga bisa request guys oke jalanan mulai padat nih kalau kesini kesini ke jalur Cibadak nggak pagi nggak sore nggak malem waduh waduh pasti macet ini cuaca cerah lagi semoga aja nggak hujan ya nah biasanya di pertigaan yang ntar gua lewatin ada polisi biasanya tapi gua juga deg-degan juga sih ini takutnya keraja gitu hahaha wuhh jalannya gompal-gompal oke guys kita baru aja ngisi bensin ya nah jadi bensin yang biasa gue pakai gue pakai Pertalite guys pas awal-awal masih ada premium gue premium terus ada Pertalite ya Pertalite jadi sesekali gue kalau pertama gue nah jadi biasanya nih di Pertigaan ini ada polisi nih tapi gue lihat itu di depan ada yang gak pakai helm tuh jadi kayaknya gak ada polisi nih gue belok ke kanan guys ke atas bukan gak ada polisi guys biasanya kalau gak ada disini polisinya disana nah di deket pasar cuacanya cerah guys nah kalau ke jalur sini ini udah ini jalur Cisat ya jalur Cibadak Cisat hampir aja gue ngikut ke arah kanan guys aduh kirain gue mau nyusul itu mobil nah jadi kembali lagi ke topik yang tadi jadi tergantung yang meng-customnya juga guys apakah masih pakai nomor angka ori terus surat-suratnya lengkap seperti STNK dan lain-lainnya guys kalau gue pribadi ini masih orian semua ya surat-suratnya BPKB, STNK terus nomor angka juga gue masih pakai yang ori ya masih pakai rangka ori tidak ada ketok-ketok soalnya kalau ketok-ketok juga biasanya ketahuan guys kalau di samsat gak bisa dibohongin gitu ya ini jengat-jengat guys pokoknya kalau pakai Scorpio Supermoto di jalanan itu gak bakal dikira Scorpio guys dikiranya kayak leek aja terus nah bentar lagi nyampe guys nah jadi biasanya gue bayar pajak kesini guys kemarin juga gue ganti daun kesini ke samsat Cipadak ini di depan ini nah ini di depan samsat ini jadi pas kemarin gue ganti daun gak dimasukin kesini guys gue taruh motonya di mana di luar disini oke guys mungkin sekian dulu aja video dari gue semoga bermanfaat penjelasan dari gue mengenai Scorpio Supermoto legal jail atau enggak ini bentar lagi gue nyampe ke bengkel ya guys oke see you in the next video guys bye 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 Terima kasih.